Hai semuanya Mas Bro ya kembali lagi dengan kita di Fajar Delhi dan kali ini kita akan bahas trading kita hari ini tanggal 18 November nah ihsg hijau eko hijau merah dalem Mas Bro ini merah setengah persen luar biasa lim 0,56% minus dan disini di barengin dengan keluarnya asing lagi jadi asing itu sejak hari Senin itu terus keluar Mas Bro Senin sampai kemis saya pantang terus keluar dan paling banyak keluar tuh kemarin dan sekarang keluar lagi 400 miliar by totalnya eh totalnya asing keluar dari sendiri itu mungkin sekitar 2,5 triliun Nah itu keluarnya asing di hari Senin Mas Bro nice tapi ihsg enggak turun dalem ya luar biasa retailnya kuat ya sudah ngomong beberapa kali Oke kita langsung apa namanya lihat kira-kira apa sih yang dijual asing kan gitu ya biar kita tahu gitu Nah kita biasanya kalau asing itu BK ya biasanya kita lihat netfall nya nah ini ya BK ya BK itu dari kemarin dari hari Senin tuh distribusi terus Mas Bro dia di top seller ya top net seller di ihsg yang dijual tuh apa sih BK Nah kita akan lihat tuh disini nih kita lihat disini BK itu jualan ini nih yang paling banyak nah ini dia Mas Bro jadi BK itu jualan nah jualan bank BCA jualan United Tractor ya jualan Bank BRI jualan Cepin BABP BABP diguyur terus Tower Arto Kalbe ya ini yang dijual apa namanya BK semenjak hari Senin kemarin tuh BBCA yang paling dibuang sama BK itu dari hari Senin saya saya pantau itu BBCA yang paling banyak dijual ya sama bank-bank ini ya BBCA sama bank BR ini dijual terus ama sih BK Oke Nah itu ada yang keluar maaf bisa cek sendiri untuk setiap brokernya ya Nah kita akan bahas trading kita hari ini yang hari ini yang paling cuan tentu aja kios mas Bro luar biasa ya kios lovers kita masukin besok lagi karena volume masih gede dan posisi masih oke lah ya dibawah 750 kita lihat di sini yang pertama adalah wika wika merah ya Mas Bro nah wika masih hold sih bagi temen-temen yang istilahnya scalping wika itu hold kalau saya memang swing wika dan disini emm harusnya sih kuning harusnya Mas Bro lucu aja saya tak coba lihat ini ya di sini amptpp ptpp kondisinya sama sama wika cuman dia closingnya kuning ini juga sama kan nama ptpp posisinya lihat ya kuningnya di sini ini merah di sini tapi dia closingnya merah wika ini enggak adil ini ihsg hold aja sih wika nanti a tp-nya di 1315 lah nanti atau 131335 harusnya besok wika bisa naik besok Mas Bro tapi yang masuk rekom besok adalah ptpp gantian gantian sekarang masih hold berarti terus yang selalu adalah kiosom wakiosom jangan ditanya kiosom ini tempat kita cari cuan di grup STS wih gila sampai ke 800 hampir ya gila hampir 795 sedikit sebentar tapi kalau misal mas berjual di 790 itu kejual semua luar biasa dari hari harga 730-790 besok masih potensi naik lagi karena dia open gap open gap atas dan kita masih potensi naik nanti besok mungkin tp di sekitar 755-760 ya masih sekali lagi nih kayaknya nih si kios ini naiknya ya Oke kita lihat terus yang selanjutnya kios tuan terus Bang BTN ikut nggak bro Bang BTN karena saya memang nggak bisa ikut semua ya ya Bang BTN nggak naik ya ya top open gap ya bisa dibilang di sini ya hold nggak apa-apa sih kalau seperti ini posisinya masih di atas loh Mas Boa tarik garis trendline nah nah ini posisinya naik ya Nah seperti ini masih oke lah hold besok tp di harga 1795 kalau bagi temen-temen yang masih yang apa yang ikut BBTN hari ini terus selanjutnya lah api api Arita Prima nah api cuan ya Mas Bro api cuan lumayan ya lumayan jadi ambil di harga 185 tp di 189 lah itu untuk api lumayan gede 4% 5% terus yang part 2 ya yang part 2 di sini yang pertama adalah Aldo Aldo cuan kayaknya ya tadi Aldo 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 dan Aldo ini mau ini ya Aldo morek isu 1 banding 5 Mas Bro itu catat aja tanggalnya biar nggak lupa ya jadi perlu ya kalau misalnya masuk suka trading Aldo itu catat tanggal rek isunya Kenapa nanti kalau mau nggak ikut ya jangan sampai X jangan sampai x-date jangan sampai kumdet gitu ya ngeholdnya kalau mau ikut ya sampai x-date seperti itu perlu juga nah dari cuan tadi itu Aldo sempet ke harga sini ya ke harga 800 bahkan 805 sebentar tapi kalau 800 nanti dicuanin semua bisa dipasang di 800 Aldo cuan terus apalagi yang selanjutnya adalah Sochi 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 land Sochi lens ya Sochi lens di sini nggak gerak Mas Bro belum gerak jadi masih hold sih nggak papa posisinya sama ya candle nya ini sama ini tadi sempet naik sebentar ke harga 222 ya cuman kan tarik kita ke 224 belum sampai hold aja dulu terus selanjutnya adalah metrodata metrodata cuan ya tadi MTDL tapi closingnya merah kita cuan tadi MTDL kita cuan lumayan di MTDL nah cuan ya Mas Bro sampai ke harga 3680 tapi tapi kalau Mas Bro yang bagi nggak TP di sini turun memang terbang nah ini istilahnya itu jam terbang sih seperti ini ya atau pengalaman kalau udah mulai turun haki seperti caranya tadi cuan kita terus MTDL terus IMJS nah IMJS kita lihat IMJS IMJS Indomobil Mulyjasa ya cuan ya Mas Bro IMJS kemarin tuh saya bilang di sini mantul beneran ya mantul ya bahkan saya sempet ke harga 462 jadi IMJS tadi cuan lumayan dan kalau udah seperti ini ini namanya adalah bisa dibilang Star Doji ya hampir seperti itu bentuknya berarti ini udah ada tanda reversal untuk IMJS berarti bagi temen-temen yang istilahnya sekarang udah TP misalnya terus besok mau scalpingan lagi IMJS bisa masukin watchlist nah tapi saya mau bahas IMJS lagi saya ganti saham lain tapi MJS itu besok potensial buat copet lagi Mas Bro potensial dimasukin watchlist aja maksudnya dimasukin ke HP Mas Bro IMJS watchlist seperti itu karena besok kemungkinan IMJS akan naik lagi buat tektokan enak besok nah tapi besok saya enggak memasukkan rekomendasi karena saya mau ganti saham yang lain Oke terus kita langsung masuk ke rekom besok ya oke bagi teman-teman yang belum gabung ke grup STS apa sih grup STS itu grup adalah grup diskusi saham secara sehat jadi istilahnya disitu kita bisa sharing-sharing tentang dunia saham di ISG ya mana sih saham yang akan naik mana sih saham yang akan turun atau ada berita apa sih saham A di hari ini Mas Bro bisa gabung di grup STS ya gratis linknya ada deskripsi ya ini grup telegram STS swing trading saham namanya bisa gabung segera biar kita bisa diskusi disitu secara sehat dan ya asiklah disitu ya orang-orangnya asik-asik dan sampai ketemu di grup ya yang pertama adalah diva Wow diva dong diva diva distribusi voucher ya diva ini dia apa namanya perusahaan distribusi voucher Netflix Google Play ya voucher games online Nah itu adalah diva jadi menurut saya si diva itu perusahaannya itu looking forward atau perusahaan yang masa depan itu akan cerah kenapa sedi masa yang datang orang pasti akan semakin banyak yang nonton Netflix di masa yang akan datang orang akan semakin banyak main game memang game sekarang game misal mobile Legends atau verifier atau pop G gitu kan Nah mungkin sekarang nya lagi booming itu jadi mereka beli skin beli itu kan yang jualan kan diva ya yang jualan voucher-voucher nya itu adalah diva Nah suatu saat pasti akan ada pengembangan games games yang baru mas bro games games baru yang nanti di masa yang akan datang yang mungkin saya nggak bisa ngikutin karena saya udah tua ini kan diva yang main nanti yang jual vouchernya jadi istilahnya diva ini termasuk perusahaan yang nanti kedepannya bakal cerah sih karena dia berhubungan dengan voucher games seperti itu next terus kenapa kok saya rekomendasikan yang pertama diva itu apa namanya open gap di tengah jadi kalau kemana pengetah atas terus turun nah terus di apa namanya di hari ini itu langsung pengetah di tengah-tengah nah ini adalah tanda reversal Mas Bro nah besok targetnya ke 2200 ke atas ya untuk diva ini nah kenapa kok saya yakin diva bakal naik adalah ini saya kasih tahu Oke kita lihat diva di sini diva ya di sini diva wuuh mantap ya di 2150 nya tadi saya sempat berpikir bahwa diva ini akan closing di 2160 cuman kenapa closingnya di sini kalau di 260 yakin cakep banget candlenya ya bukan start doji lagi seperti itu nah kita bisa di sini untuk diva dari Q3 Wow luar biasa ya diva mungkin di sini ada financial statement kita coba lihat di sini Q3 nya diva kenapa kita baca sebentar ya Mas Bro PT distribusi poten nusantara TBK diva membukakan laba bersih pada kuartal tiga 2021 sebesar 1,2 triliun banyak banget naik bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020 yang cuma 26 miliar dengan demikian laba bersih persaham setara dengan 892,36 per lembar harga diva 2000 lembar apa namanya keuntungan lembar persaham itu 892 ini gede banget Mas Bro gede banget luar biasa setelah itu heran tuh jual foto kayak gitu oke Mas Bila di sini nice ini udah ditulisin dan diipot nanti kita coba baca ya di sini nah Q3 diva Wow kita lihat every quarternya diva diva ini memang perusahaannya bagus ya cuman dia nggak liquid makanya orang-orang pada apa namanya nggak seneng sama diva orang-orang orang-orang pada hold diva sih sebenarnya jadi agak sepi diperdagangkan tapi kalau dilihat yang dilihat seperti ini ya Mas bro harusnya kalau beli diva itu tenang Kenapa perusahaannya bagus profitnya gede ya kan dibuat minus ya udah beli lagi gitu ya nggak masalah Mas Bro beli diva itu yakin santai ya harusnya kalau yang ketaket itu beli jas beli yellow beli track Nah itu kalau minus kalau misalnya Mas Bro floating was tuh harus hati-hati karena hutangnya banyak apa namanya perusahaannya minus Nah gitu kan harusnya lebih apa nama istilahnya itu was was gitu tapi kalau beli diva enggak kita lihat di sini Mas Bro dari kemarin ya kita lihat dari sini deh kuater tiga kuater pertama 2020 nih dua tahun dari awal tahun 2020 profit diva 7,3 B di tahun kuartal keduanya 16B di kuater ketiganya 26B naik di kuater terakhir 2020 65 miliar di kuater 1 2021 184 miliar di kuater 3 2021 eh dua kuater kuater 2 2021 682 miliar di kuater 3 2021 1,2 triliun Mas Bro eh Mas Bu lihat aja di sini pertumbuhan laba bersih every quarter dari awal tahun 2020 si diva masuk baca sendiri diseguritas masing-masing kalau nggak percaya saya tuh herang geleng-geleng kepala lu gila kok jual voucher aja bisa kayak gini ini kan diva ini selain jual voucher dia juga istilahnya jadi jual beli saham juga soalnya mungkin dia dapat untung dari sahamnya Nah untuk pbc masih oke ya 1,44 dia diva itu pernah dijual 1,8 1,2 ampe dua kali hampir di sini pernya yang menarik Mas Bro kayaknya ya diva ini adalah perusahaan yang yang mempunyai per terendah di HSG musuhnya itu cuman ini nih BMTR BMTR pun uh BMTR sekarang tujuh kali malahan ya pernya Oh di sini analisanya sih tiga kali tapi diva ini yang paling rendah Coba Mas Bro kalau cari emiten di bursa efek Indonesia yang pernya lebih rendah dari diva kasih tahu ke saya ya oke kalau ada terus ROE nya ROE nya itu 58% gede banget ya setengah harga ya gila yang ngalahin diva itu cuman Unilever ya Unilever 82% yang kenapa kok Unilever itu udah harganya mahal nih ya Mas itu 32 kali tapi kenapa sahamnya masih di kisaran 4.000 dan kadang naik kadang turun ada yang beli juga karena memang ROE nya gede banget return of equity ROE itu apa sih ROE itu adalah laba yang dihasilkan dibandingkan dengan equity jadi istilahnya modal kalau seperti ini berarti mod misalnya nih ya modal Unilever itu 100.000 dia bisa jual produknya 182.000 makanya ROE nya 82% untungnya gede gitu maksudnya kalau diva modal 100.000 dia bisa jual ke konsumen produknya 158.000 itu juga udah gede banget luar biasa ya nice jadi nih harusnya beggar ini diva ini harusnya nih Oke kita copet aja ya enggak usah ngomong beggar kelamaan kita copet aja sebentar di diva ini targetnya ke diponya besok kalau mau TP di atas 2200 ya 21 2210 atau 2220 nah itu adalah target diva besok tp-nya nice di sini ya di atas diponya kita TP besok di 22200 sampai 2210 ambil di harga 2150 sampai 2160 Mas Bro nah oke am terus kita kita lanjut saham yang kedua adalah kiosom wakil so masuk lagi waduh kiosom closing di 745 cantik ya cantik kiosom Q3 nya udah adakah udah tiga hari kita cuan terus di kiosom semoga ini hari yang keempat cuan lagi di kiosom ya kiosom ya kita lihat untuk broker Sameri rame banget soalnya pokoknya kiosk kalau rame dia akan terus naik nanti kalau udah mulai sepi perdagaganya volumenya kecil nah itu Mas Bro harusnya kios akan turun Mas Bro hati-hati kalau masih rame seperti ini berarti masih punya potensi naik disini apa ak ya 750 rata-rata mereka punya AVG 750 Mas Bro ya brokernya hari ini dan disini ini volumenya 76 B kemarin 66 B berarti naik ya volumenya ah kalau misalnya kios nanti closingnya misal dibawah 50 B 40 B 30 B itu hati-hati biasanya kios nanti akan dibawa turun dulu tapi kalau kayak gini mungkin akan digas dulu sampai ke 800 maybe seperti itu ya untuk joss Hai Nes kita lihat disini nih kios kios nah ngekas ya volumenya besar hari ini lebih gede dari kemarin toh kemarin tuh sekitar 60 B 60 B berapa terus sekarang 70-an B sempat ke harga 800 hampir ya tadi udah saya jelasin nah TP-nya besok kemana ya ambil aja di 77 57 745 750 nah TP-nya di sekitar sini Mas Bro di harga 7 apa namanya di sini ya di pucuk yang di sini di harga 775 sampai 780 Nah itu untuk TP-nya si kios besok tipis-tipis saja kalau kios itu Mas Bro takut dibanting misalnya Mas Bro itu gini ya ngambil disini Wah sini FOMO ngambil lagi nih cebret naik tuh bawa turun nah itu kan minus malahan Nah kalau di grup STS pasti udah paham Oke terus selanjutnya tekim Oke pabrik kertas twigikimia ya Wow turun besok naik ini Mas Bro ya kalau ihsg-nya besok hijau ini naik si tekim ya kita lihat tekim disini twigikimia disini waduh disini ya harusnya udah closing di 8275 ya ternyata closing malah disini kita lihat eh q-nya Oh belum muncul ya q-nya tapi harusnya sih bagus karena ian kp-nya bagus kita lihat Broker Sameri dari tekim hari ini ihsg turun gede 0,5 persen tapi tekim hanya turun berapa kecil banget 0,8 eh berapa 0,8 ya harusnya biasanya kalau ihsg turun setengah tuh kayak tekim yang KP itu turunnya dia 2 persen 3 persen gitu ini turunnya sedikit besok harusnya digas kalau ihsg hijau dan feeling saya besok ihsg hijau nah disini SQ nih masuk besok di 8275 8250 820 istilahnya kalau tekim ini nyantelah ya nyantai gitu saham santai kalau misalnya enggak besok gagal TP ya di hold dulu tetep ya tekim itu ambil di 8250 nanti TP-nya di 8500 kalau TP yang panjang kalau TP yang pender di 8400 Mas Bro besok TP di harga 8400 sampai 8500 batas cut kemana enggak ada cut loss nanti kalau udah nyampe 8100 setelah 8000 afegidon di sini nggak usah cut loss kalau tekim sayang sekali Oke terus saham yang berikutnya adalah denar ya denar Bang oke ya Bang oke bener Oh iya Bang oke Bang oke nah denar ini memang dili apa namanya menurut teknikalnya memang yang merah tiga kali tapi dia enggak gerak merahnya lihat ya Wih saat kita tarik garis ya ini dia enggak gerak kemana-mana nah ini besok harusnya dia akan reversal bentuk sedo atas kayak gini Mas Bro nah cepet-cepet TP aja besok ya untuk danar kalau yang mau ikut Nah kita ada di sini danar Oke kita lihat nah Q3 nya nih Mas Bro Q3 nya positif ya istilahnya positif lah untuk danar ini Bang Mini yang punya fundamental yang lumayan oke ya terus di sini PBV nya juga masih lumayan ya di bawah dua kali kalau Mas beli at Bang Mini yang lain udah tinggi-tinggi ini masih oke ya terus untuk equity juga nambah sebenarnya danar ini apa namanya dari segi fundamental enggak ada masalah Mas Bro perusahaannya itu berjalan dengan baik dan profitnya ada ya walaupun harganya enggak murah-murah amat tapi ya dibanding dengan Bang Mini light yang termasuk bagus gitu ya untuk danar ini Oke kita lihat danar ada siapakah di sini di danar Oh ya ada yu ada bq ya di sini pd ya retail retail semua Mas Bro di harga 275-276 volume berapa sih danar tadi 3,7b harus kalau misalnya besok itu misalnya nyampe di atas 5b gitu langsung kenceng ya danar itu ya untuk apa namanya volumenya itu nah bagi teman besok mau ikut danar ya kita ambil di harga 276 tp-nya di harga 290-300 ya Mas Bro sini aja tp-tp disini 2900-300 300 nah disini Mas Bro nice untuk batas cut loss nya ya kalau menurut saya nih ya Mas Bro kalau dia tembus ke 276 mending cut loss aja besok kalau closing misalnya kira-kira di akhir sesi kok dia di buat 270 atau 2268 mending CL dulu tapi kalau masih saat di atas 276 sih hold enggak papa Oke next kita lanjut untuk 42 Hai 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 Hai